Lin Li, aku sangat iri padamu karena memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda. Pada titik ini, Huo Zheng Cheng berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sejujurnya, saya sangat ingin Anda bergabung dengan kami dalam menghadapi iblis itu, tetapi Anda telah membunuh salah satu tetua kami, jadi saya tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya kembali. Setelah mendengar bahwa Lin Long memiliki kekuatan seperti itu, Huo Zheng Cheng benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun, iblis itu sangat kuat, dan satu orang lagi yang kuat akan lebih membantu. Setelah mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng, Lin Long hanya tersenyum tipis dan tidak berbicara. Alasan mengapa dia ingin membunuh Penatu Wagu barusan adalah untuk memberi contoh padanya. Bagaimanapun, dia dikepung oleh begitu banyak orang dari klan iblis. Baiklah, aku akan langsung saja. Huo Zheng Cheng kemudian berkata kepada dua tetua di sampingnya, Elder Greenwood, Elder Heyun, kalian berdua akan menangani Lin Li bersama-sama. Iya. Kedua tetua yang merespons segera keluar. Melihat Huo Zheng Cheng memanggil kedua tetua ini, wajah Penatu Wayan dan Penatu Wadu menunjukkan senyuman puas. Ini karena keduanya adalah ahli di alam Marsial King tingkat kedua. Menurut mereka, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Lin Long. Meskipun membiarkan kedua ahli ini berurusan dengan seorang pemuda akan mempermalukan klan iblis jika tersiar kabar, ini adalah periode kritis. Waktu sangat penting, dan lebih penting untuk menyingkirkan pihak lain. Oleh karena itu, Huo Zheng Cheng tidak peduli. Begitu kedua tetua itu melangkah maju, mereka segera mengaktifkan keterampilan iblis mereka. Di sisi lain, Lin Long secara alami mengaktifkan kisur gawi dan api rohnya. Dia mengaktifkan api roh logam. Dalam sekejap, permukaan tubuhnya langsung tersulut api yang menyerupai logam terbakar. Api roh anak ini memang sangat kuat. Setelah melihat api roh logam Lin Long, Huo Zheng Cheng segera mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Mengetahui bahwa Lin Long sangat kuat, kedua tetua menggunakan kartu truf mereka sejak awal. Keterampilan iblis kedua tetua tampak biasa saja, tetapi api roh mereka membuat orang-orang di sekitarnya iri. Api roh yang dilepaskan oleh penatua Greenwood seperti rubah hijau yang terus melompat-lompat, sedangkan api roh yang dilepaskan oleh penatua Hei Yun seperti ratusan ular roh yang terus berkedip-kedip. Ini sangat aneh. Tetua Kingmu, api iblis rubah Qian menjadi semakin kuat. Bahkan aku merasa merinding saat menggunakannya seperti itu. Api iblis ular roh milik tetua Hei Yun juga sama kuatnya. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat kulit kepalaku mati rasa. Beberapa bulan yang lalu, saya masih mampu bersaing dengan penatua Kingmu dan penatua Hei Yun. Namun, setelah melihat penampilan mereka sekarang, bagaimana saya berani memiliki pemikiran seperti itu. Aku khawatir Lin Li tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari kedua tetua itu. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar mulai berseru kagum. Cara mereka memandang mereka bukan karena rasa hormat, tetapi karena mereka benar-benar percaya bahwa kedua tetua dapat menangani Lin Long. Api iblis rubah Qian. Api setan ular roh. Pada saat berikutnya, kedua tetua tiba-tiba meraung dan menyerang Lin Long pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, seekor rubah hijau yang selalu berubah menerkam ke arah Lin Long. Di sisi lain, ratusan ular roh menjulurkan lidahnya dan merayap menuju Lin Long dengan cara yang sangat aneh. Ekspresi Lin Long tidak berubah dalam menghadapi serangan sekuat itu. Namun, pada saat ini, dia mengaktifkan dua jenis api roh lainnya. Salah satunya adalah api emas, dan yang lainnya adalah api roh es. Untuk sesaat, kekuatan ki yang dirangsangnya seperti badai, menyerang dua orang di depannya. Namun, pada badai jenis ini, ada dua jenis api lain yang menyala. Yang satu seperti logam yang terbakar, dan yang lainnya berwarna putih-pucat, nyala api yang menusuk tulang. Orang-orang yang dekat dengan Lin Long merasa seolah-olah mereka berada di tiga dunia berbeda. Astaga, anak ini punya api roh jenis lain. Dia tidak hanya memiliki jenis api roh lain, dia juga bisa menggunakannya pada saat yang sama. Aku sudah hidup begitu lama, tapi aku belum pernah melihat orang yang bisa menggunakan begitu banyak api roh pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya begitu terkejut hingga mulutnya ternganga. Bahkan Huo Zhengcheng, yang paling stabil dan kuat di antara semuanya, juga sama. Jika bukan karena orang seperti itu benar-benar ada di hadapan mereka, mereka tidak akan mempercayai hal seperti itu sama sekali. Di tengah keheranan semua orang, kekuatan itu menyerang. Dengan, ledakan, yang keras, kedua tetua itu terpaksa mundur. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan setegup darah. Ketika mereka melihat Lin Long lagi, dia hanya mundur beberapa langkah. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Bukankah ini terlalu kuat? Situasi ini menyebabkan banyak orang di sekitar berkeringat dingin. Bukan saja seseorang yang tingkat kultivasinya sama dengan kedua tetua tidak dirugikan saat bertarung satu lawan dua, namun dia juga mampu melukai mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan situasi seperti ini? Pada saat ini, Huo Zhengcheng tiba-tiba bertanya, Nak, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak api roh, dan kamu bahkan dapat mengaktifkannya pada saat yang bersamaan? Dalam ingatannya, bahkan nenek moyang sekte iblis tampaknya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Oleh karena itu, dia secara alami penasaran untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam keadaan seperti itu. Pemimpin sekte, aku minta maaf, tapi aku tidak akan memberitahumu rahasia di balik ini. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah Huo Zhengcheng berkedut. Orang-orang di sekitarnya juga sangat menyesal. Mereka juga ingin mengetahui kebenarannya. Pada saat ini, Penatua Yan tiba-tiba berkata, Pemimpin sekte, meskipun anak ini kuat, dia hanya sedikit lebih kuat daripada Penatua Kingmu dan Penatua Heyun. Formasi empat iblis awan hitam kita jelas bukan sesuatu yang bisa dia atasi. Dia takut Huo Zhengcheng tidak akan terus menyerang setelah melihat kekuatan Lin Long. Benar, formasi empat iblis awan hitam pasti mampu menjatuhkan anak ini. Penatua Du, yang berada di sampingnya, juga menggema. Benar, pemimpin sekte, tolong gunakan formasi empat iblis awan hitam untuk menangani anak ini. Orang-orang di sekitar juga ikut bergema. Dalam sekejap, mata semua orang sekali lagi tertuju pada Huo Zhengcheng. Baiklah, lalu gunakan formasi empat iblis awan hitam. Huo Zhengcheng mengangguk. Kemudian, dia langsung memanggil nama empat tetua, salah satunya adalah Tetuayan. Selanjutnya, empat orang, termasuk Penatua Yan, segera keluar. Mereka berdiri dalam formasi persegi, dan begitu mereka berada di posisinya, tanda hitam aneh muncul di tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan teknik iblis mereka. Dalam sekejap, aura iblis yang mengepul keluar dari tubuh mereka. Pada awalnya, aura iblis ini hanya muncul di sekitar mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, di bawah pengaruh runih hitam itu, aura itu benar-benar menyatu. Segera, awan hitam peka terbentuk di atas kepala mereka yang seolah menyelimuti kekosongan di atas kepala mereka. Setelah beberapa saat, awan hitam ini secara samar-samar membentuk empat bayangan besar. Begitu keempat bayangan besar ini muncul, ledakan energi yang kuat segera keluar dari tubuh mereka. 1062 Empat iblis, serang. Di antara keempatnya, Penatua Yan tiba-tiba meraung. Setelah itu, mereka semua keluar bersama-sama. Di saat yang sama, empat bayangan besar di belakang mereka juga muncul. Dalam sekejap, empat kekuatan tinju yang sangat kuat menyerang Lin Long pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, keempat kekuatan tinju tidak bertarung sendirian. Sebaliknya, mereka tampaknya telah bergabung menjadi satu kepalan. Kekuatan tinju ini sangat kuat. Bahkan Huo Zhengcheng, yang terkuat di antara mereka, mau tidak mau harus mundur beberapa langkah, belum lagi yang lain. Formasi Black Cloud for Demons begitu kuat sehingga Lin Long mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Melihat betapa kuatnya formasi empat iblis awan hitam, semua orang di sekitarnya memiliki pemikiran yang sama. Huo Qinghan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mengkhawatirkan Lin Long, takut dia akan terluka oleh formasi empat iblis awan hitam. Pada saat ini, Lin Long juga menyalakan beberapa api rohaninya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ketika kekuatan tinju dari empat bayangan besar hendak mengenai Lin Long. Lin Long sebenarnya tidak bergerak. Mungkinkah Lin Li sedang mendekati kematian? Orang-orang di sekitarnya sangat bingung. Saudara mudalin, kenapa kamu tidak membalas? Huo Qinghan juga berteriak di dalam hatinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih mempertahankan sedikit rasionalitas dan mengetahui bahwa dia adalah anggota sekte suci, dia mungkin akan bergegas maju. Mati. Situasi ini membuat Penatuayan dan Penatuadu berseru dalam hati mereka dengan ekspresi puas diri. Namun, pada saat kritis ini, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari samping, dan kemudian menamparkan kekuatan tinju dari empat bayangan. Kekuatan telapak tangan bayangan hitam ini sangat kuat. Dengan, ledakan, yang keras, dia dengan paksa memblokir kekuatan tinju dari empat bayangan. Mungkinkah setan itu telah muncul? Situasi ini menyebabkan masyarakat sekitar menjadi sangat ketakutan. Melihat bayangan hitam itu, semuanya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Segera, bayangan hitam berdiri di antara formasi empat setan awan hitam dan Lin Long. Ini adalah lelaki tua berambut putih, tapi wajahnya dipenuhi dengan martabat yang tak ada habisnya. Orang ini bukan iblis itu, pikir Lin Long dalam hati. Alasan mengapa Lin Long begitu yakin adalah bahwa lelaki tua ini bukanlah tubuh jiwa. Terlebih lagi, metode serangannya sangat berbeda dengan bayangan iblis. Pena tua tertinggi. Tetua agung, saya tidak menyangka Anda masih hidup. Kami mengira Anda sudah meninggal. Kakek, dengan adanya mu di sini, kami tidak perlu takut pada Mo Ying. Ketika Lin Long membuat keputusan seperti itu, para tetua sekte iblis di tempat kejadian sudah berteriak kaget. Adapun mereka yang belum pernah melihat tetua agung sebelumnya, mereka semua melebarkan mata untuk melihat seperti apa rupa tetua agung. Tetua tertinggi, bukankah kamu pergi bepergian? Mengapa kamu ada di sini? Master Sekte Huo Zheng Cheng bertanya pada lelaki tua itu dengan heran. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa dia sudah mengetahui bahwa tetua agung masih hidup. Bagaimana mungkin aku tidak datang ketika masalah besar terjadi di gerbang suci? Ekspresi lelaki tua itu tampak serius. Setelah itu, dia bertanya, apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Saat dia berbicara, matanya diam-diam mengamati Lin Long. Tetua agung, seperti ini, Lin Li ini ingin mencuri seribu api iblis kami hanya karena dia memiliki beberapa kemampuan. Untuk mencegah anak ini ikut campur saat kami menangani Mo Ying, kami memutuskan untuk menanganinya terlebih dahulu. Namun, anak ini terlalu kuat, jadi kami harus menggunakan formasi empat iblis awan hitam, kata tetua yang segera. Dia tidak bisa memberi Lin Long kesempatan apapun. Sejujurnya, dia menyalahkan tetua agung. Jika bukan karena campur tangan tetua agung, mungkin Lin Long akan terbaring di tanah sekarang. Penatua yang agung, itulah kebenarannya, Penatua Du segera menyetujui. Penatua Yan dan Penatua Du benar. Banyak orang menimpali. Oh, Grand Elder menjawab, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melihat ke arah Lin Long dan berkata, Anak muda, apakah kamu mengembangkan seni dan teknik iblis selain seni iblis? Ya, Lin Long mengangguk. Semua orang sudah mengetahui hal ini, jadi dia tidak takut untuk mengatakannya dengan lantang. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku pada kondisi apa kamu telah berkultivasi? Tanya tetua agung. Seni iblis ke negara penguasa Beladiri. Sedangkan untuk metode lainnya, saya sudah berkultivasi ke negara Raja Beladiri, jawab Lin Long. Anak ini sungguh luar biasa. Dia bisa berkultivasi ke kondisi ini pada saat yang bersamaan. Meski mereka sudah mengetahuinya, banyak orang yang tetap memujinya. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, bahkan nenek moyang kita pun tidak dapat melakukannya. Mendengar kata-kata Lin Long, tetua agung tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Setelah memuji, tetua agung sebenarnya tersenyum dan berkata kepada Lin Long, saya jauh lebih tua dari Anda. Apakah Anda keberatan jika saya memanggil Anda adik Lin? Mendengar kata-kata penatua tertinggi, orang-orang di sekitarnya tercengang. Kita harus tahu bahwa Lin Long adalah musuh mereka. Siapa yang mengira bahwa penatua tertinggi akan memanggilnya sebagai saudara? Melihat ada sesuatu yang tidak beres, penatua yan buru-buru mengulangi. Penatua agung, anak ini ingin merebut seribu api iblis kita. Kita harus menghadapinya sebelum iblis itu muncul. Mendengar ini, tetua agung segera mengerutkan kening. Dia memelototi penatua yan dan berkata, Penatua yan, apakah saya mengizinkan Anda berbicara? Saat dia mengatakan itu, tekanan kuat terpancar dari tubuhnya dan menghantam penatua yan. Penatua yan sangat terkejut hingga keringat dingin muncul di punggungnya. Dia buru-buru berkata, Tetua agung, saya salah. Kamu tidak hanya salah, Anda salah besar. Yang mengejutkan semua orang, Tetua agung justru memarahi tetua yan dengan cara seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa penatua agung memarahi penatua yan karena musuh ini? Semua orang benar-benar tercengang. Bahkan Master Sekte Huo Zheng Cheng pun bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan tetua agung. Ya, 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 saya salah. Penatua yan ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Meskipun Master Sekte Huo Zheng Cheng bertanggung jawab atas gerbang suci, otoritas tetua agung sebenarnya berada di atas Master Sekte. Selain kekuatan tetua agung, penatua yan tidak berani mengatakan apapun. Yang lain merasakan hal yang sama. Mereka hanya bisa bingung dan tidak berani memberikan saran apapun kepada tetua agung. Dia berkata dengan dingin. Jika kamu tahu kamu salah, kenapa kamu tidak meminta maaf kepada adik lin? Kata tetua agung dengan dingin. Meminta maaf. Mendengar kata-kata penatua tertinggi, semua orang yang hadir kembali tercengang. Meminta maaf. Penatua yan mengira dia salah dengar dan mau tidak mau bertanya lagi. Aku sudah bilang padamu untuk meminta maaf. Apakah kamu tidak mendengarku? Tetua agung langsung marah. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin memberi pelajaran pada penatua yan. 1062. Penatua yan mengalami depresi. Dia hanya ingin merobek lin long menjadi dua. Siapa yang mengira bahwa penatua tertinggi ingin dia meminta maaf kepada lin long? Tapi selain meminta maaf, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Setelah penatua yan meminta maaf, yang mengejutkan semua orang, penatua agung berkata, tidak hanya penatua yan, tetapi kalian semua, termasuk huo zeng cheng, harus meminta maaf kepada adik lin. Mendengar kata-kata penatua tertinggi, semua orang saling memandang dengan cemas. Jika bukan karena contoh penatua yan, beberapa dari mereka pasti akan mengatakan bahwa penatua tertinggi salah. Yang paling tidak dapat mereka toleransi adalah bahwa tetua agung sebenarnya ingin huo zeng cheng meminta maaf. Kita harus tahu bahwa huo zeng cheng adalah kepala sekte gerbang suci ah. Jika berita tentang huo zeng cheng yang meminta maaf kepada seorang pemuda tersebar, kemanakah wajah gerbang suci mereka di benua langit berlumpur? Apakah ada yang salah dengan kepala orang tua ini? Dia sebenarnya ingin master sekte meminta kita meminta maaf kepada bocah ini. Saat ini, mayoritas orang mengutuk dalam hati. Meskipun huo zeng cheng menghormati penatua tertinggi, wajahnya berubah sangat jelek ketika dia mendengar kata-kata penatua tertinggi. Apa? Jangan bilang padaku bahwa kalian tidak menempatkanku, penatua tertinggi, di matamu. Melihat bahwa tidak ada orang di sekitarnya yang memiliki niat untuk pindah, sang kakek mau tidak mau berbicara dengan ekspresi cekung. Saat ini, huo zeng cheng hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata kepada Lin Long, Tuan Mudalin, gerbang suci kami salah. Kami telah mengecewakan Anda. Tuan Mudalin, kami minta maaf. Setelah huo zeng cheng berbicara, yang lain juga mengikuti tanpa daya. Mendengar permintaan maaf mereka, Lin Long memandang ke arah tetua tertinggi dan berkata, Tetua tertinggi, saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Bolehkah saya tahu apa niat Anda membuat mereka meminta maaf kepada saya seperti ini? Lin Long tidak akan membiarkan tindakan tetua tertinggi sampai ke kepalanya. Dia tahu bahwa penatua tertinggi sedang mencoba menjilatnya. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah tetua tertinggi berkedut. Adik Lin, kamu salah paham. Aku tidak punya niat apapun. Alasan mengapa aku memperlakukanmu seperti ini adalah karena masa depan gerbang suci kami sangat erat kaitannya denganmu. Jika sesuatu terjadi padamu, suci kami gerbang perlahan akan menghilang dari benua mutian. Tetua Agung, apa maksudmu? Huo zeng cheng mau tidak mau bertanya. Orang-orang di sekitarnya mau tidak mau mengangkat telinga mereka. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa kelangsungan hidup sekte iblis berhubungan erat dengan Lin Long. Tentu saja itu ada hubungannya dengan iblis Mo Ying. Mo Ying mengendalikan seribu api iblis sekarang. Selama dia pulih dan sepenuhnya mengendalikan formasi rune, kita semua akan mati di altar utama. Dengan begitu, sekte suci kita akan mati. Fondasinya akan hancur. Bagaimana kita tidak jatuh? Kata Kakek. Kakek, kami juga mengetahui hal ini. Itu sebabnya kami menyerbu ke dunia rahasia dan mencoba yang terbaik untuk membunuh Mo Ying. Tapi apa hubungannya ini dengan Tuan Mudalin? Huo zeng cheng bertanya dengan bingung. Tetua tertinggi, Lin Li tidak terlalu kuat. Dengan dia, kita hanya bisa meningkatkan kekuatan kita sedikit. Itu tidak akan banyak mempengaruhi kita, kata Tetua Yan buru-buru. Bagaimana kamu tahu seberapa besar dampaknya? Grand Elder tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu tidak akan mempengaruhi kita sama sekali. Otak orang tua ini rusak. Penatua Yan dan Penatua Du serta yang lainnya berpikir. Bagaimanapun, Lin Long tidak terlihat terlalu kuat. Dia tidak cukup kuat untuk mempengaruhi situasi. Namun, mereka hanya bisa berpikir seperti itu. Beraninya mereka melawan Grand Elder. Karena itu masalahnya, kami akan mendengarkan perintah Tetua Agung, kata Huo zeng cheng. Meskipun dia masih bingung, dia memahami Grand Elder. Dia tahu bahwa Grand Elder pasti punya alasan untuk begitu yakin. Itu sebabnya dia mendukung Grand Elder. Melihat sikap Huo zeng cheng, orang-orang di sekitarnya juga berkata, kami akan mendengarkan perintah Tetua Agung. Tentu saja, meskipun itu yang mereka katakan, mereka masih tidak mempercayai kata-kata Tetua Agung seperti Tetua Yan dan Tetua Du. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara gemuruh di depan mereka. Kemudian, bayangan hitam tiba-tiba menyerang mereka dengan energi iblis yang mengepul. Oh tidak! Aura iblis begitu kuat sehingga membuat para ahli dari sekte iblis di tempat kejadian panik. Mereka yang berada jauh segera berbalik dan lari, sedangkan mereka yang dekat hanya bisa mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya sendiri. Dalam sekejap mata, serangkaian ledakan terdengar, dan lebih dari selusin orang dari sekte iblis terlempar di tempat. Itu tidak sesederhana dikirim terbang. Lima atau enam orang tewas secara langsung, dan sisanya juga luka berat. Untungnya, bayangan hitam itu dengan cepat menghilang setelah melancarkan serangan seperti itu. Apakah iblis itu keluar? Orang-orang yang masih hidup berseru kaget. Mereka tahu Mo Ying kuat, tapi mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Serangan seperti ini bisa membunuh banyak orang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di udara. Hahaha, anak-anak sekte iblis, aku akan membiarkanmu mencicipi makanan pembukanya. Setelah beberapa saat, kamu akan tahu betapa kuatnya aku. Hahaha. Linlong tahu bahwa suara itu milik bayangan hitam yang dia temui sebelumnya. Sepertinya dia tidak punya cara untuk keluar dari alam mistik. Namun, dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk melancarkan serangan sekuat itu, menyebabkan orang-orang klan iblis menderita kerugian besar. Mo Ying, jangan terlalu senang. Hasil akhirmu adalah terjebak di alam rahasia ini lagi. Tentu saja, jika tidak baik, jiwamu mungkin akan hancur. Penatua Agung melihat ke udara dan berkata dengan dingin. Hem, ada bajingan tua. Mendengar kata-kata Penatua tertinggi, sosok hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kemudian, semua orang melihat sosok halus muncul di kehampaan di depan mereka. Bayangan itu sepertinya sedang menatap Tetua Agung dengan mata terbelalak. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Saya pikir itu adalah seseorang yang kuat. Bahkan tidak layak untuk disebutkan. Setelah berbicara, sosok ilusi itu berkedip dan segera menghilang tanpa jejak. Jangan khawatir, semuanya. Ini hanya serangan dari iblis itu. Dia masih terjebak di alam rahasia. Selama kita menggunakan metode yang benar, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun, kata Tetua tertinggi kepada orang banyak. Apakah Penatua tertinggi punya metode lain? Seseorang segera bertanya setelah Penatua tertinggi selesai berbicara. Semua orang menajamkan telinga mereka. 1063 Iblis ini sangat kuat, tetapi dia belum menguasai seribu api iblis secara lengkap, kata Penatua tertinggi. Mengapa demikian? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain juga menajamkan telinga mereka. Karena seribu api iblis sebenarnya memiliki jiwa dewa. Jiwa dewa ini berada di alam rahasia yang sangat tersembunyi di samping api seribu iblis. Bahkan iblis pun tidak dapat mendeteksinya. Hanya dengan mendapatkan jiwa ilahi ini, seribu api iblis dapat dilepaskan sepenuhnya. Dengan kata lain, iblis hanya memperoleh wujud seribu api iblis, tetapi tidak memperoleh jiwanya. Jika bukan karena itu, iblis itu pasti sudah keluar dari dunia rahasia ini sejak lama, kata Penatua tertinggi. Setelah mendengar bahwa ada alam rahasia tersembunyi dengan jiwa ilahi dari seribu api iblis, semua orang yang hadir, termasuk Master Sekte Huo Zeng Cheng, membelalak karena terkejut. Lalu jika kita menyerbu ke alam rahasia sekarang dan mendapatkan jiwa dewa, bukankah kita akan mampu menekan iblis itu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Penatua tertinggi segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memasuki dunia rahasia yang tersembunyi ini? Jika begitu mudah untuk memasukinya, iblis pasti sudah menemukannya sejak lama. Setelah jeda, Penatua tertinggi melanjutkan, alam rahasia tersembunyi ini sangat berbahaya. Tidak semua orang dengan kekuatan besar dapat masuk dan mendapatkan jiwa dewa dari seribu api iblis. Alam ini memiliki kondisi yang sangat keras, dan itu adalah salah satu dari orang yang masuk harus mengolah teknik budidaya iblis dan lainnya. Jika tidak, bahkan jika Anda adalah ahli seperti Kaisar Wu, Anda mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Sebenarnya ada kondisi seperti itu. Mendengar kata-kata Penatua tertinggi, semua orang yang hadir membelalakkan mata mereka sekali lagi. Pada saat ini, mereka yang berpikiran tajam segera memahami mengapa Penatua tertinggi sangat menghargai Linlong. Itu karena Linlong adalah satu-satunya di antara mereka yang bisa mengolah teknik budidaya iblis dan lainnya. Tetua tertinggi, apakah ini berarti Tuan Muda Lin lah yang memenuhi syarat ini? Huo Zheng Cheng bertanya. Ya, Penatua tertinggi mengangguk, lalu memandang Linlong sambil tersenyum. Adik Lin, gerbang suci kami hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Pada saat ini, Linlong secara alami juga terkejut. Dia tidak menyangka akan ada jiwa dewa di balik api seribu setan. Dia secara tidak sengaja menjadi kunci kelangsungan hidup gerbang iblis. Adapun Penatua Yan, Penatua Du, dan yang lainnya, wajah mereka berkedut. Mereka tidak pernah mengharapkan perubahan seperti itu. Dan sekarang, bagaimana mereka berani mengatakan sesuatu yang menentangnya? Baiklah, Linlong mengangguk. Dia datang untuk 10 ribu Demon Flame. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mendekati jiwa dewa 10 ribu api iblis, dia tentu tidak akan melewatkannya. Adik Lin, bisakah kamu membiarkan aku melihat jenis api iblis apa yang kamu gunakan? Tanya Penatua tertinggi. Aku menggunakan api iblis merah. Saat dia berbicara, Linlong mengangkat tangannya, dan sekelompok api roh segera muncul di telapak tangannya. Ini tentu saja adalah api setan merah. Namun, itu berbeda dari api setan merah yang pernah dilihat kebanyakan orang sebelumnya. Kali ini, api setan merah memiliki dua warna, merah dan biru. Merah menempati proporsi warna yang lebih besar, tetapi ada juga warna biru dalam jumlah yang signifikan. Api spiritual sebenarnya telah mengalami perubahan besar lagi. Melihat perubahan api iblis merah tua, seseorang langsung berteriak kaget. Alasan kenapa dia terkejut bukan hanya karena perubahan warna api spiritual, tetapi juga karena api spiritual Linlong sepertinya menjadi lebih kuat. Ini adalah api iblis berwarna merah tua, tapi mengapa ada warna biru di dalamnya? Kakek tua itu dipenuhi dengan keraguan. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami dapat mengetahui jenis api spiritual apa ini hanya dengan sekali pandang. Itu juga karena dia memahaminya sehingga dia bahkan lebih terkejut daripada yang lain. Ini, Linlong sedikit ragu. Jika dia mengatakannya dengan lantang, dia pasti akan menyeret Huo Kinghan ke dalamnya. Adik Lin, sepertinya kamu memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan, tetapi kamu harus mengatakannya dengan lantang, kata sang kakek dengan ekspresi serius. Saat Linlong hendak melihat ke arah Huo Kinghan, dia mendengar suara yang jelas dan merdu terdengar. Tetua tertinggi, alasan mengapa api spiritual saudara muda Lin mengalami perubahan seperti itu adalah karena. Karena dia berkultivasi bersama denganku, api iblis merah milikku dan api iblis merah miliknya telah menyatu. Orang yang berbicara secara alami adalah Huo Kinghan. Suaranya jelas, tetapi saat dia berbicara, suaranya menjadi semakin lembut, dan wajahnya memerah. Berkultivasi bersama, melebur. Kedua kata kunci ini langsung membuat semua orang yang hadir terbelalak. Mereka saling memandang, sama sekali tidak dapat memahami mengapa Huo Kinghan berkultivasi bersama dengan Linlong. Harus diketahui bahwa Linlong adalah musuh sekte iblis mereka sebelum ini. Para pemuda di antara kerumunan itu tidak hanya kaget, tapi juga iri dan cemburu. Dalam hati mereka, Huo Kinghan selalu menjadi dewi yang tidak terjangkau. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengalami perkembangan apapun dengan Huo Kinghan. Siapa yang mengira bahwa Huo Kinghan yang seperti dewi akan benar-benar berkultivasi bersama Linlong sekarang? Pada saat ini, beberapa orang dari sekte iblis yang awalnya berjalan juga berhenti karena terkejut. Salah satunya memiliki penampilan luar biasa dan sosok anggun. Dia adalah murid perempuan lain dari sekte iblis dengan bakat luar biasa, Jing Suan. Kakak muda Lin sebenarnya berkultivasi bersama dengan kakak senior Kinghan. Pada saat ini, pikiran Jing Suan sedang berdengung, dan hanya pikiran ini yang bergema di benaknya. Kinghan, apa yang sebenarnya terjadi? Huo Zeng Cheng, yang sudah sadar kembali, mengerutkan alisnya dan menatap Huo Kinghan. Meskipun Linlong sebelumnya adalah musuh dari sekte iblis mereka, karena kemunculan tetua agung, Linlong telah menjadi pilar pendukung sekte iblis. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan yang ditunjukkan Linlong tidak diragukan lagi menjadikannya menantu Chen Long di hati Huo Zeng Cheng. Namun meski begitu, budidaya bersama Linlong dan Huo Kinghan terlalu mendadak dan cepat bagi Huo Zeng Cheng. Ayah, begini. Sebelumnya, kita bertemu Ji Yang Yun di labirin. Ji Yang Yun, pengkhianat itu, sebelum Huo Kinghan selesai berbicara, seorang tetua telah memanggil. Mereka semua menyadari kekuatan Ji Yang Yun. Benar, itu dia, Huo Kinghan mengangguk. Kalian bertemu Ji Yang Yun, lalu di mana dia? Huo Zeng Cheng mau tidak mau bertanya. Dia juga menyadari kekuatan Ji Yang Yun. Kekuatan Ji Yang Yun sangat kuat, dan dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang mekanisme di labirin. Saat itu, kakak Mudalin dan saya terluka, jadi sangat sulit untuk menghadapinya. Pada akhirnya, saya berpikir dari satu cara, dan itu adalah berkultivasi bersama dengan Saudara Mudalin. Saya memiliki api setan biru merah, dan budidaya bersama semacam ini dapat menyatu dengan api setan merah-merah Saudara Mudalin. Untuk mencegah Ji Yang Yun memperoleh sepuluh tausan Demon Flame, saya akhirnya membuat pilihan ini. Kenyataan membuktikan bahwa saya benar, dan kami akhirnya membunuh Ji Yang Yun, kata Huo Kinghan. 1064 Itu hal yang bagus. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menikah. Siapa sangka kalau itu akan menjadi hal yang bagus? Hahaha, sementara semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan, yang agung penatua tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu benar-benar beruntung. Huo Zeng Cheng memelototi Linlong. Zeng Cheng, aku akan mengatakan ini dulu. Jika kamu berani melakukan apapun pada adik Lin, aku, tetua agung, tidak akan memaafkanmu. Huo Zeng Cheng baru saja selesai berbicara ketika wajah tetua agung menjadi gelap. Kakek, bagaimana mungkin, Huo Zeng Cheng hanya bisa tersenyum pahit. Setelah itu, penatua tertinggi berkata kepada Linlong dan Huo Kinghan, Kinghan, adik Lin, kalian berdua sedang berkultivasi bersama. Terlebih lagi, kalian telah menggabungkan api setan merah dan api setan biru merah. Ini karena menggabungkan dua jenis api iblis akan meningkatkan peluangmu untuk mendapatkan 10 ribu api iblis. Dengan kata lain, Kinghan, kamu juga harus mengikuti adik Lin ke alam mistik yang tersembunyi. Kinghan, apakah kamu siap? Ya, muridmu sudah siap. Huo Kinghan menganggup tanpa ragu-ragu. Itu bagus. Melihat Huo Kinghan seperti ini, tetua agung menganggup puas. Dia kemudian melanjutkan, namun, selain bahaya memasuki alam rahasia tersembunyi, ada juga banyak bahaya sebelum memasukinya. Mengapa demikian? Huo Zeng Cheng mau tidak mau bertanya. Itu karena ada sebagian kecil jalan untuk memasuki alam mistik yang tersembunyi ini. Kita harus melewati alam mistik di mana iblis terperangkap di dalam labirin, kata tetua agung. Mendengar kata-kata tetua agung, Huo Zeng Cheng merasa gugup. Iblis itu sangat kuat, bagaimana jika dia langsung melukai Kinghan dan Tuan Mudalin? Aku khawatir semuanya akan terlambat saat dia menemukan kita. Tentu saja, kita harus bekerja sama untuk melindungi adik laki-laki Lin dan Kinghan. Selama jangka waktu tersebut, sehingga mereka dapat dengan aman memasuki alam tersembunyi. Kata penatua tertinggi dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, tetua agung. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan iblis itu, kata Huo Zeng Cheng segera. Jangan khawatir, tetua agung. Kami pasti akan mendengarkan perintah Anda, kata yang lain satu demi satu. Tetua agung menganggup dan menegaskan kembali, itu benar, tapi kamu harus mendengarkan perintahku nanti. Ya, yang lain langsung merespon serempak. Lalu kapan kita masuk? Huo Zeng Cheng bertanya. Tidak ada waktu yang terbuang. Tentu saja, sekaranglah waktunya. Dengan mengatakan itu, penatua tertinggi melangkah maju dan berkata, Semuanya, ikuti saya. Orang-orang dari aliran sesat dengan cepat mengikuti di belakang kakek tua itu. Setelah berjalan beberapa saat, tetua agung berhenti di sebuah lorong. Pada saat ini, dia berkata kepada penatua yan dan yang lainnya yang membentuk formasi empat setan awan hitam, Penatua yan, kalian berempat akan membentuk formasi empat setan awan hitam dan bergegas ke depan. Kalian akan menjadi garda depan, jadi serangan iblis pasti akan mengenai formasimu terlebih dahulu, jadi kamu harus menahannya bagaimanapun caranya. Mendengar kata-kata penatua tertinggi, wajah penatua yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan perintah Grand Elder. Bagaimanapun, formasi sihir empat awan hitam adalah formasi humanoid terkuat di sekte iblis. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak bahagia adalah dia harus mengambil risiko sebesar itu hanya untuk melindungi musuhnya, Lin Li. Ada apa? Penatua yan, apakah kamu tidak bahagia? Melihat penatua yan mengerutkan kening, penatua agung segera berteriak. Saya bersedia, saya bersedia. Kakek, Anda salah paham. Ketika dia mendengar suara tetua agung, keringat dingin segera muncul di punggung tetua yan saat dia buru-buru menjawab. Di saat yang sama, dia buru-buru menghilangkan kerutannya. Tentu saja, dia merasa semakin tertekan. Itu bagus. Penatua tertinggi menganggup dan kemudian menunjukkan formasi untuk yang lain. Setelah membuat pengaturan, dia mulai melafalkan istilah Rune yang aneh dalam hati. Saat dia melafalkannya, tanda hitam muncul di kehampaan di depannya. Rune ini bergedip semakin cepat, dan pada akhirnya, lingkaran hitam kecil muncul. Semuanya, segera masuki lingkaran cahaya ini. Suara sungguh-sungguh dari tetua tertinggi terdengar. Begitu suaranya turun, penatua yan dan tiga lainnya yang berada di barisan depan segera bergegas masuk. Kemudian, yang lainnya mengikuti di belakang penatua yan dan tiga lainnya. Linlong dan Huo Kinghan, yang dilindungi, berada di tengah-tengah semua orang. Dengan kilatan cahaya hitam, mereka muncul di sebuah gua batu. Itu adalah gua batu yang berisi 10 ribu api iblis. Mereka muncul di sisi kanan gua batu. Saat ini, gua batu itu sunyi dan tidak ada apa-apa. Roh jahat sebelumnya tidak muncul lagi. Adapun bayangan hitam iblis, tidak diketahui apakah ia memulihkan kekuatannya atau melakukan sesuatu yang lain. Cepat, berjalan ke depan ke kanan. Selama kita mencapai tembok di sebelah kanan, kita akan bisa segera memasuki dunia rahasia yang tersembunyi. Suara tetua tertinggi terdengar lagi. Perbedaannya adalah dia sepertinya menggunakan metode transmisi suara rahasia. Begitu suara penatua tertinggi turun, penatua yan dan tiga lainnya yang berada di barisan depan segera bergegas menuju dinding. Yang lain terus mengikuti di belakang mereka. Penatua yan dan tiga lainnya sangat gugup. Meski seluruh gua batu sepi, sebagai garda depan, mereka bisa merasakan energi mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Jangan khawatir, istilah rune yang aku ucapkan tadi memiliki efek tersembunyi. Iblis itu mungkin tidak bisa merasakan kita. Suara tetua tertinggi terdengar lagi. Dia tampaknya telah memahami ketakutan penatua yan dan yang lainnya. Tampaknya itu benar. Setelah penatua yan dan yang lainnya berjalan dalam jarak tertentu, seluruh gua batu masih sepi. Namun, saat mereka hendak mencapai dinding di sebelah kanan, gelombang aura iblis tiba-tiba muncul di depan mereka. Di dalam aura iblis yang melonjak, sepertinya ada sosok yang samar-samar terlihat. Segera setelah itu, raungan marah terdengar dari dalam aura iblis yang melonjak. Orang tua bodoh, beraninya kamu mempermainkanku. Saat suara itu jatuh, aura iblis yang melonjak benar-benar mengembun menjadi telapak tangan raksasa. Kemudian, dengan momentum yang menggemparkan, ia langsung menamparkan ke arah mereka. Penatua yan dan yang lainnya yang berada di barisan depan secara alami menanggung beban serangan itu. Setelah melakukan persiapan, mereka segera mengaktifkan formasi Black Cloud for Demon. Dalam sekejap, lapisan awan hitam muncul di atas kepala mereka. Pada saat yang sama, empat sosok hitam raksasa mengembun, sebelum mengepalkan tinju untuk menemui telapak tangan raksasa itu. Namun, apa yang membuat orang-orang dari sekte iblis merasa takut adalah meskipun formasi empat iblis awan hitam sangat kuat, namun tampaknya sangat tidak berarti di hadapan telapak tangan raksasa. Melihat situasi ini, Linlong pun mengerutkan kening. Ini karena dia bisa melihat bahwa kekuatan iblis itu jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika iblis itu sekuat sebelumnya, dia dan Huo Qinghan tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. 1065. Gemuruh. Dengan suara keras, formasi sihir empat awan hitam langsung dihancurkan. Awan hitam pekat yang semula tiba-tiba runtuh, dan empat bayangan hitam besar langsung menghilang. Penatuayan dan yang lainnya mundur, tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Telapak tangan raksasa masih mendatangi Penatuayan dan yang lainnya seperti belatum di tulang. Bentuk formasi lain. Pada saat ini, bagaimana mereka berempat bisa mundur? Karena itu, Penatuayan hanya bisa gigit jari dan berteriak. Tiga lainnya juga tahu bahwa mereka hanya bisa maju dan tidak bisa mundur, jadi mereka semua mengaktifkan formasi sihir empat awan hitam bersama dengan Penatuayan. Sayangnya, sebelum formasi mereka selesai, telapak tangan raksasa itu telah menamparkan mereka. Buk-buk-buk. Penatuayan dan yang lainnya semuanya dikirim terbang. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Pada saat ini, telapak tangan besar itu akhirnya melambat. Kamu orang tua, kamu masih ingin memimpin orang-orang ini untuk melawan. Kata bayangan yang mengambang di kehampaan di belakang telapak tangan raksasa. Sosok ini adalah iblis Mo Ying. Penatuwa agung tidak berbicara, tetapi mulai melafalkan istilah rune yang aneh dalam hati. Semut, sosok ilusi itu kembali mengejek. Menghadapi ejekan seperti itu, dia bahkan tidak mengangkat telapak tangannya yang besar. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Grand Elder. Pada saat inilah penatua tertinggi tiba-tiba mengeluarkan belati hitam. Segera setelah belati dikeluarkan, banyak tanda hitam muncul di bilahnya. Namun, penatua tertinggi tidak berhenti menggumamkan istilah rahasia itu. Beberapa napas kemudian, yang mengejutkan semua orang, dua retakan hitam muncul di samping Grand Elder. Mereka yang tanpa sengaja melihat ke dalam dua retakan hitam itu langsung kaget hingga keringat dingin mengucur di punggung mereka. Ini karena mereka menemukan bahwa retakan tak berdasar sebenarnya memiliki daya isap yang kuat, seolah-olah bisa langsung disedot. Melihat ini, sosok ilusi itu segera menampakkan ekspresi heran. Apa ini? Jelas sekali, bahkan Iblis Mo Ying tidak tahu apa itu. Tentu saja itu pedang Iblis untukmu, kata sesepu agung itu dengan dingin. Saat dia berbicara, penatua tertinggi mengangkat pedang Iblis di tangannya. Pada saat yang sama, Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari dua celah hitam dan dituangkan ke dalam pedang Iblis di tangan penatua tertinggi. Saat Rune mengalir ke dalam pedang, pedang, yang awalnya tidak memiliki energi apapun, mulai memancarkan aura yang kuat. Seiring berjalannya waktu, aura ini semakin kuat. Iblis, pergilah ke neraka. Pada saat berikutnya, penatua tertinggi meraung dan mengayunkan pedangnya ke arah bayangan di depannya. Pedang ini tidak memiliki ci Iblis apapun, tetapi memiliki kekuatan yang sepertinya mampu merobek ruang terbuka. Kekuatan ini tampaknya lebih kuat dari telapak tangan besar Mo Ying. Semua orang sekte Iblis bersuka cita. Mereka mengepalkan tangan, berharap tetua agung itu bisa membunuh musuh dalam satu gerakan. Di sisi lain, sosok ilusi itu tampak mengerutkan kening juga. Kemudian, dia menggerakkan telapak tangannya yang besar ke arah pedang Iblis milik tetua tertinggi. Gemuruh. Energinya menyerang dan terdengar suara yang menggemparkan bumi. Kali ini, bahkan yang lebih lemah pun terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, yang membuat anggota sekte Iblis semakin bahagia adalah tetua agung itu baru saja bergetar dan Iblis Mo Ying menghilang. Mungkinkah Grand Elder menang? Semuanya sangat gembira. Namun, mereka segera kecewa karena sosok di kehampaan di hadapan mereka segera muncul kembali. Mereka kecewa tetapi situasinya membuat mereka bahagia karena setidaknya tetua agung itu tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Jika mereka terus seperti ini, ketika mereka masuk ke alam rahasia tersembunyi dan mendapatkan seribu jiwa api Iblis, akan mudah bagi mereka untuk membunuh Iblis itu. Orang tua, menurutku pedang Iblismu tidak begitu istimewa. Pedang itu bisa mengumpulkan kekuatan alam rahasia, kata sosok itu. Jika aku tidak punya trik, bagaimana aku berani melawanmu? Kata sesepu agung itu dengan dingin. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Dengan mengatakan itu, telapak tangan raksasa di depan hantu itu bergerak lagi. Gerakan ini menyebabkan hati orang-orang dari sekte Iblis langsung menegang, karena mereka menyadari bahwa energi di telapak tangan raksasa kali ini tampak lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali, Mo Ying tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Melihat telapak tangan raksasa itu hendak bergerak, penatua tertinggi mengacungkan pedang Iblis di tangannya lagi. Dengan sangat cepat, energi tak berbentuk menebas sosok ilusi di kehampaan di depannya. Pada saat ini, telapak tangan raksasa itu juga menamparkan. Boom, suara lain yang menggemparkan bumi terdengar saat Ki yang kuat menghantam tanah. Orang-orang sekte Iblis menghela nafas lega. Meskipun energi telapak tangan besar itu lebih kuat, tetua agung itu tetap tidak dirugikan. Tidak hanya itu, energi yang keluar dari dua retakan hitam itu masih tiada habisnya. Melihat situasinya, tetua agung itu sama sekali tidak dirugikan. Penatua yang hebat, dia memiliki kemampuan seperti itu dan masih membuat Mo Ying terdengar sangat menakutkan, membuat kami sangat khawatir. Saat ini, banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Bukan hanya orang-orang sekte Iblis, bahkan sosok Mo Ying mengerutkan kening lebih dalam. Saya tidak percaya Anda memiliki kekuatan untuk menghentikan saya. Lalu, telapak tangan Mo Ying bergerak lagi. Saat berikutnya, ia menamparkan ke arah sesepu agung. Grand Elder mengacungkan pedang Iblis di tangannya lagi. Energinya menyerang dan sepertinya mereka masih seimbang. Situasi seperti ini membuat orang-orang dari kultus jahat merasa nyaman. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pedang Iblis di tangan tetua tertinggi mulai mengeluarkan suara, KKK. Mendengar suara ini, semua orang buru-buru melihat ke arah pedang Iblis itu. Apa yang sedang terjadi? Meskipun energi pada pedang Iblis masih sangat kuat, suara seperti itu menyebabkan firasat buruk melonjak di hati orang-orang dari sekte Iblis. Melihat perubahan pedang Iblis, sosok Mo Ying menyipitkan matanya dan dia mengendalikan telapak tangan besar itu lagi. Saat berikutnya, telapak tangan besar itu menamparkan ke arah sesepu agung itu lagi. Adapun Grand Elder, dia secara alami menebas dengan pedangnya lagi. Energinya menyerang dan situasinya masih seimbang. Tepat ketika orang-orang dari kultus Iblis menghela nafas lega, pedang itu mengeluarkan suara retakan lagi. Semua orang melihat ke arah pedang Iblis itu lagi. 1066. Hal ini membuat sosok Mo Ying tersenyum, orang tua, sepertinya ada yang salah dengan pedang Iblismu. Memiliki beberapa masalah adalah hal yang normal, tetapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi Iblis sepertimu, kata tetua agung itu dengan tenang. Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat berapa lama itu bisa bertahan. Mo Ying tersenyum menakutkan. Saat berikutnya, dia mengendalikan telapak tangan besar itu untuk menamparkan tetua agung itu lagi. Gemuruh. Tidak apa-apa, keduanya masih berimbang. Tapi kemudian, telapak tangan besar Mo Ying menjadi semakin cepat. Seiring bertambahnya jumlah, semakin banyak retakan muncul di pedang Iblis. Situasi ini menyebabkan orang-orang dari aliran sesat kembali gelisah. Setelah lebih dari selusin telapak tangan, Mo Ying akhirnya berhenti. Kemudian, Mo Ying melihat pedang Iblis di tangan tetua agung itu dan berkata, orang tua, sepertinya pedang Iblismu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu benar, itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tetua agung itu mengangguk. Kata-katanya menyebabkan ekspresi orang-orang dari sekte Iblis menjadi lebih gelap. Tapi, beberapa kali terakhir ini sudah cukup untuk berurusan denganmu. Sesepu agung itu tiba-tiba berkata. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mulai melafalkan istilah rahasia dari sebelumnya. Saat dia melakukannya, keajaiban terjadi. Retakan pada pedang Iblis menghilang tanpa bekas. Tidak hanya itu, energi yang keluar dari kedua retakan tersebut tampak lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini kartu as dari tetua agung? Apakah itu cukup untuk menghadapi Iblis itu? Ketika mereka melihat ini, orang-orang dari kultus Iblis berteriak kegirangan di dalam hati mereka. Membunuh. Pada saat berikutnya, penatua tertinggi meraum dan mengayunkan pedang Iblis di tangannya. Pedang Iblis segera menebas sosok Ilusi di udara. Telapak tangan besar di depan sosok Ilusi itu secara alami menamparkan lagi. Gemuruh. Pukulan ki dan suara keras lainnya. Dengan suara ini, telapak tangan besar itu hancur. Tak hanya itu, sosok Ilusi Mo Ying juga menghilang. Kali ini berbeda karena Chi Mo Ying juga menghilang. Apakah tetua agung membunuh Mo Ying Iblis itu dengan satu serangan? Orang-orang dari kultus jahat langsung gembira. Saat mereka sedang bergembira, suara retakan lainnya terdengar. Kali ini, retakan muncul lagi di pedang Iblis, tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini, suara retakan tidak ada habisnya. Pada akhirnya, bagian atas pedang Iblis di tangan tetua agung retak dan jatuh. Sangat disayangkan pedang Iblis seperti itu dirusak begitu saja. Orang-orang dari sekte Iblis menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka menghela nafas tetapi mereka masih sangat gembira. Alasannya sederhana, Iblis Mo Ying sudah tidak ada lagi. Tetua agung benar-benar luar biasa. Seseorang tidak bisa tidak memuji. Namun, yang tidak mereka duga adalah saat ini, tetua agung berteriak dengan cemas. Semuanya bergegas menuju tembok di sebelah kanan. Tetua agung, ada apa? Kemunculan Grand Elder yang cemas menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Cepat dan serang, apakah kamu mendengarku? Melihat tidak ada seorang pun yang bergerak, sang kakek menjadi semakin cemas. Ada yang tidak beres. Melihat Grand Elder seperti ini, orang-orang dari sekte Iblis bergegas menuju dinding di sebelah kanan. Pada saat ini, semua orang merasakan mata mereka kabur dan bayangan Mo Ying muncul lagi di udara. Pada saat yang sama, suara Mo Ying terdengar lagi, orang tua, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar menghancurkan citra yang telah aku bentuk dengan susah payah. Begitu dia selesai berbicara, demoniki sekali lagi muncul di sekitar hantu, dan segera mengembun menjadi telapak tangan raksasa. Pada saat ini, orang-orang dari sekte Iblis semua tahu bahwa tetua agung tidak mengalahkan Mo Ying. Khawatir Mo Ying akan menamparkan mereka, mereka bergegas lebih cepat. Benar saja, saat berikutnya, telapak tangan besar itu menamparkan mereka. Dalam sekejap, energi yang sangat kuat menyapu mereka. Jika mereka terkena telapak tangan ini, meskipun mereka tidak mati, mereka akan terluka. Melihat ini, wajah orang-orang dari sekte Iblis menjadi tegang. Namun, pada saat kritis ini, penatua tertinggi mengangkat pedang Iblis di tangannya sekali lagi dan menebas telapak tangan raksasa itu. Yang tidak terduga adalah pedang Iblis yang setengah rusak masih mampu mengeluarkan kekuatan yang baru saja ditampilkannya. Gemuruh. Suara keras lainnya terdengar. Di tengah suara yang begitu keras, pedang Iblis tetua agung yang setengah patah benar-benar berhasil memblokir energi dari telapak tangan raksasa itu. Memanfaatkan celah ini, orang-orang dari sekte Iblis juga bergegas ke depan dinding gua. Begitu mereka bergegas ke dinding gua, tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di dinding gua. Hampir dalam sekejap mata, Rune ini membentuk lingkaran hitam, langsung menyedot orang-orang yang bergegas ke dinding gua. Hal ini membuat Mo Ying linglung dan kemudian dia berteriak kaget, ini adalah dunia rahasia yang tersembunyi. Siluet Mo Ying juga menyerbu ke arah lingkaran hitam, tapi saat dia bergerak, tetua agung itu memblokir di depannya dengan pedang patah. Orang tua, minggir, Mo Ying meraung marah. Tapi yang menyambutnya adalah pedang Grand Elder. Meskipun itu hanya setengah pedang Iblis, meskipun ada lebih banyak retakan di atasnya, pedang Grand Elder masih sangat kuat. Mati, Mo Ying meraung. Saat dia meraung, telapak tangan besar itu menamparkan pedang Iblis Grand Elder. Gemuruh. Ledakan lain terdengar. Kali ini, penatua tertinggi dikirim terbang, dan pedang Iblis di tangannya hancur menjadi debu di bawah tekanan yang sangat besar. Jelas sekali bahwa pedang itu telah mencapai batasnya setelah memblokir begitu banyak serangan Mo Ying. Di belakang penatua tertinggi ada lingkaran hitam, jadi dia langsung menabraknya. Mendengus, bayangan Mo Ying juga menyerbu ke arah lingkaran hitam. Dia tidak tahu apa yang ada di dunia rahasia yang tersembunyi, tapi dia merasa itu sangat penting baginya, jadi dia tentu saja ingin masuk. Dengan kekuatannya saat ini, jika ada sesuatu di dunia rahasia yang tersembunyi, orang-orang di dalamnya tidak akan bisa melawannya untuk itu. Namun, saat dia hendak bergegas ke lingkaran cahaya hitam, lingkaran cahaya hitam itu tiba-tiba menghilang. Gedebuk, gambar Mo Ying menabrak dinding di sampingnya. Sial! Melihat bahwa dia tidak bisa memasuki dunia rahasia yang tersembunyi, Mo Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. 1067 Dengan kilatan cahaya hitam, Linlong menyadari bahwa dia berada di gua batu berukuran rata-rata yang gelap. Tidak ada orang lain di sekitarnya. Terbukti, yang lain telah pergi ke bagian lain dari alam mistik yang tersembunyi. Setelah melihat sekeliling, Linlong menyadari bahwa ada dua pintu keluar di gua batu ini. Segera, dia berjalan menuju pintu keluar di sebelah kiri. Ketika dia masih berada jauh dari pintu keluar, Linlong berhenti karena dia menyadari ada runic magic array di pintu keluar. Jika dia berjalan begitu saja, dia akan diblokir oleh runic magic array. Setelah beberapa saat mengamati dengan cermat, Linlong menyadari bahwa runic magic array tidak terlalu kuat. Bahkan, dia bisa mematahkannya dengan kekerasan. Namun, Linlong tidak segera merusak runic magic array. Sebaliknya, dia berjalan menuju pintu keluar lainnya. Setelah tiba di depan pintu keluar lainnya, Linlong menyadari bahwa ada juga runic magic array di pintu keluar ini. Selain itu, itu adalah runic magic array yang sangat biasa. Setelah mondar-mandir di antara dua pintu keluar beberapa saat, Linlong memutuskan untuk keluar dari pintu keluar di sebelah kanan. Melalui kekuatan spiritualnya, dia samar-samar merasa bahwa dia akan segera melihat jiwa dari 10 ribu api iblis begitu dia melewati pintu keluar ini. Dengan pemikiran itu, Linlong melayangkan pukulan ke pintu keluar ini. Tepat ketika dia berpikir bahwa pukulannya akan menghancurkan runic magic array, cahaya hitam melintas di depan matanya dan bayangan hitam muncul diam-diam di depannya. Begitu bayangan hitam muncul, Linlong segera mundur. Kemunculan bayangan hitam itu terlalu aneh. Setelah melihat lebih dekat bayangan hitam itu, sedikit kejutan muncul di wajah Linlong. Ini karena dia menyadari bahwa bayangan hitam itu bukanlah tubuh roh. Tampaknya itu adalah tubuh energi yang terkondensasi dari suatu jenis energi di alam misteri tersembunyi ini. Namun, meski begitu, Linlong menyadari bahwa kekuatan bayangan hitam itu sangat biasa. Meski begitu, Linlong tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia bertanya pada bayangan hitam, siapa kamu? Tanpa diduga, bayangan hitam itu tidak berbicara, juga tidak melakukan gerakan ofensif. Ia hanya berdiri di pintu keluar seolah-olah sedang menjaganya. Setelah memikirkannya, Linlong tidak menyerang bayangan hitam itu. Sebaliknya, dia berjalan menuju pintu keluar sekali lagi. Siapa sangka saat dia mendekat, bayangan hitam itu tiba-tiba melayangkan pukulan ke arahnya. Kekuatan pukulan ini biasa saja, jadi Linlong tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia segera membalas dengan telapak tangan. Sosok hitam itu terlempar menuju pintu keluar karena kekuatan serangannya. Namun yang mengejutkannya adalah serangan telapak tangannya, yang cukup untuk mengubah bayangan hitam menjadi abu, tidak sepenuhnya menghancurkan bayangan hitam tersebut. Bayangan hitam itu hanya menabrak susunan rahasia, dan kemudian segera memantul kembali. Sepertinya tidak terjadi apa-apa sama sekali. Mungkinkah dia harus meningkatkan kekuatan serangannya? Dengan pemikiran itu, Linlong mengirimkan serangan telapak tangan lainnya. Kekuatan serangan telapak tangan ini jelas dua kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Setelah serangan telapak tangan ini, sosok hitam di depannya segera membalas dengan pukulan. Yang mengejutkan Linlong adalah kekuatan pukulan ini sebenarnya setara dengan serangan telapak tangannya. Saat energi telapak tangan menghantam, keduanya sebenarnya berimbang. Apa yang sedang terjadi, Linlong tidak bisa tidak terkejut. Kita harus tahu bahwa berdasarkan penilaian sebelumnya, bayangan hitam itu tidak sekuat itu sama sekali. Mungkinkah semakin kuat musuh yang ditemuinya, semakin kuat pula jadinya. Dengan pemikiran itu, Linlong segera melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Kekuatan serangan telapak tangan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika bayangan hitam itu masih sekuat sebelumnya, pasti akan segera dikalahkan. Namun, setelah serangan telapak tangan Linlong, serangan balik bayangan hitam itu setara dengan miliknya. Ini seharusnya yang dia duga tadi. Bayangan hitam ini menjadi semakin kuat jika semakin kuat musuh yang ditemuinya. Linlong menganggup pada dirinya sendiri. Untuk membuktikan tebakannya, Linlong langsung menggunakan seluruh kekuatannya. Serangan telapak tangan yang diluncurkannya langsung terbakar dengan tiga jenis api spiritual, api spiritual es, api spiritual logam, dan api hati terate ungu. Setelah serangan telapak tangan Linlong, bayangan hitam itu segera membalas dengan pukulan. Kekuatan serangannya menghantam, dan terjadilah ledakan keras. Linlong terpaksa mundur, begitu pula bayangan hitamnya. Setelah Linlong berdiri diam, ia juga berdiri diam. Apa yang membuat Linlong merasa paling tidak berdaya adalah bahwa keadaannya masih baik-baik saja. Linlong, yang darahnya mendidih, tidak bisa menahan senyum pahit. Ini karena kenyataan telah membenarkan dugaannya. Jika dia terus menyerang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Itu hanya akan membuang-buang kekuatannya. Tampaknya jalan ini tidak akan berhasil. Dia hanya bisa mengambil jalan keluar lainnya. Linlong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Linlong segera berjalan menuju pintu keluar lainnya. Namun, dia berhenti di tengah jalan. Dia ingat apa yang dikatakan penatua tertinggi sebelumnya. Hanya mereka yang berkultifasi seni iblis dan metode kultifasi lainnya yang dapat memperoleh roh di alam rahasia ini. Karena itu masalahnya, dia akan mencoba menggunakan seni iblis. Dengan pemikiran itu, Linlong berjalan kembali ke pintu keluar. Begitu sampai di pintu masuk gua, bayangan hitam yang tadi menghilang segera muncul kembali. Kemudian, ia terus menjaga pintu keluar seperti seorang penjaga. Linlong segera mengaktifkan seni iblisnya. Lalu, dia membanting telapak tangannya ke arah bayangan hitam. Bayangan hitam itu segera membalas dengan pukulan. Kekuatan pukulan ini masih setara dengan Linlong. Kekuatan serangannya menyerang, dan keduanya mundur pada saat bersamaan. Itu masih merupakan situasi di mana kekuatan mereka setara. Namun, yang membuat Linlong bahagia adalah kali ini, susunan sihir rahasia di depannya jelas mulai bergetar. Sepertinya ada peluang, Linlong langsung sangat gembira. Perlu diketahui bahwa susunan sihir rahasia tidak berfluktuasi sama sekali ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Linlong segera mengaktifkan seni iblisnya lagi. Kali ini, dia bahkan menggunakan Scarlet Demonic Flame. Setelah dia menyerang dengan telapak tangannya, bayangan hitam itu membalas dengan pukulan. Kekuatannya masih setara dengan miliknya. Semakin kuat musuh, semakin kuat jadinya. Namun, yang membuat Linlong sangat senang adalah Runic Magic Array di depannya bergetar lebih hebat lagi saat kekuatan serangannya menghantam. Melihat efektifitasnya, Linlong secara alami menyerang bayangan hitam itu dengan lebih ganas. Serangan selanjutnya membuatnya sadar bahwa jika dia menggunakan metode budidaya lain setelah menggunakan seni iblis, susunan sihir rahasia di depannya akan bergetar lebih keras. Ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh penatua tertinggi sebelumnya adalah benar. Namun, yang membuat Linlong tidak berdaya adalah meskipun efektif, dia tidak dapat menghancurkan susunan sihir rahasia bahkan jika dia bergantian melepaskan serangan dari kedua metode budidaya secara ekstrim. Itu selalu hanya sedikit melenceng. Pada akhirnya, Linlong, yang telah kehabisan kinya, hanya bisa berhenti. Setelah memulihkan ki vitalitasnya, dia menyerang bayangan hitam itu lagi. Namun, yang membuat Linlong tidak berdaya adalah serangannya masih sedikit meleset. Alangkah baiknya jika Huo Qinghan ada di sini. Jika dia berada di sisinya untuk membantu serangan kecil itu, susunan sihir rahasia pasti akan rusak. Linlong berpikir dalam hati. Namun, sekarang Huo Qinghan tidak ada di sisinya, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Tidak dapat mendobrak pintu keluar ini, Linlong hanya bisa berjalan menuju pintu keluar lainnya. 1068 Ketika dia sampai di pintu keluar lainnya, Linlong segera memukulnya dengan telapak tangannya. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah setelah serangan telapak tangannya, Runic Magic Arise segera runtuh. Meskipun dia merasa akan sulit untuk menemukan jiwa Dewa Seribu Iblis Api sesegera mungkin, Linlong hanya bisa keluar. Setelah berjalan keluar, Linlong menemukan bahwa itu adalah gua batu lain yang persis sama. Gua batu ini masih memiliki dua pintu keluar, namun perbedaannya adalah kedua pintu keluar tersebut tidak lagi diblokir oleh Runic Magic Arise. Setelah berjalan keluar dari dua pintu keluar ini, Linlong menemukan bahwa dia masih sampai di gua batu yang sama, dan ada juga dua pintu keluar. Untungnya, pintu keluar ini tidak memiliki Runic Magic Arise. Setelah berjalan bolak-balik di gua batu ini berkali-kali, Linlong menemukan bahwa ini hanyalah sebuah labirin. Ini karena gua-gua batu ini berukuran sama, dan semuanya memiliki dua pintu keluar. Terlebih lagi, labirin ini bahkan lebih membingungkan dari labirin sebelumnya. Setelah berjalan-jalan dan menyadari bahwa tidak ada jalan pintas, Linlong hanya bisa dengan serius menjelajah ke dalam. Setelah merabah-rabah dalam waktu lama, Linlong sampai di sebuah gua batu. Melihat salah satu pintu keluar, Linlong segera tersenyum karena dia menemukan jelas ada Runic Magic Arise di pintu keluar ini. Meskipun dia tidak akan dapat menemukan jiwa ilahi seribu setan api dengan menghancurkan susunan sihir rahasia ini, perbedaan ini masih membuat Linlong menantikannya. Runic Magic Arise ini juga merupakan Runic Magic Arise biasa. Saat Linlong hendak memukulnya dengan tinjunya, dia berhenti. Ini karena dia menemukan bahwa dia bisa melihat melalui Runic Magic Arise ini dan mengetahui situasi di gua batu yang berlawanan. Pada saat ini, ada dua murid sekte iblis di gua batu seberang. Linlong seharusnya senang melihat kedua murid sekte iblis ini, tapi ekspresi bingung muncul di wajahnya lagi. Ini karena kedua murid sekte iblis ini jelas-jelas bertarung sampai mati. Salah satu pemuda yang lebih pendek jelas terluka cukup parah. Secara logika, di bawah instruksi sebelumnya dari tetua tertinggi, para murid sekte iblis yang memasuki tempat ini harus bergantung satu sama lain. Situasi ini tentu saja mengejutkan Linlong. Saat dia berpikir, hasil pertempuran sudah diputuskan. Pemuda yang lebih pendek itu langsung dipukul di bagian dada oleh orang lain. Setelah terluka selain luka sebelumnya, dia jatuh ke tanah dan bahkan tidak bisa berdiri. Jelas sekali dia terluka parah. Guoming Yi, kamu sangat kejam. Kamu sebenarnya sangat kejam terhadap sesama muridmu sendiri. Pemuda pendek yang terluka itu memegangi dadanya dan berkata dengan enggan. Hei hei, ah, hai, jangan salahkan aku untuk ini. Guoming Yi berkata sambil tersenyum nakal, setelah melintasi gua ini, ada kemungkinan 80% bahwa jiwa dewa dari seribu api iblis ada di sisi lain. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda memiliki kesempatan untuk merebutnya dari saya? Tentu saja, saya akan membunuhmu. Api 10 ribu setan ada di sisi lain gua ini. Linlong tercengang dengan kata-kata pihak lain. Itu hanya tebakanmu. Pemuda pendek itu mengertakkan gigi. Tebakan, Anda salah. Ini bukan sekedar tebakan. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Faktanya, pemahaman saya tentang 10 ribu api iblis jauh lebih unggul daripada pemahaman Anda, kata Guoming Yi. Kamu, kamu hina dan tidak tahu malu. Jika kamu tidak menyergapku sekarang, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, kata pemuda pendek itu dengan marah. Bukan masalah besar bagiku untuk mengakuinya. Hei hei, kata Guoming Yi sambil tersenyum sambil berjalan menuju pemuda pendek itu, berniat untuk segera membunuhnya. Hari ini, aku akan mati di tangan. Penjahat tercelah sepertimu, kata pemuda pendek itu dengan marah. Apa hubungannya denganku? Guoming Yi berkata sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak mengindahkan kata-kata pihak lain. Namun, saat dia mengangkat lapak tangannya untuk membunuh pemuda pendek di depannya, dia tiba-tiba mendengar, ledakan, di belakangnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera berhenti dan berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang pria muda masuk dari gua di sampingnya. Setelah melihat lebih dekat, keterkejutan di wajahnya menjadi semakin intens. Ini karena dia menyadari bahwa orang yang masuk sebenarnya adalah Lin Li, yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. Lin Li, kenapa kamu ada di sini? Guoming Yi terkejut. Jika aku tidak ada di sini, bukankah kamu akan membunuh Ah Hai? Lin Long berkata sambil tersenyum tipis. Ini urusan kami, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan terlibat begitu saja. Wajah Guoming Yi langsung menjadi gelap. Bagaimana jika aku ingin terlibat? Lin Long bertanya dengan tenang. Jika kamu terlibat, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Guoming Yi berkata sambil segera mengambil posisi bertarung. Kemudian, dia mengeluarkan pedang pendek berwarna biru dari tubuhnya. Lin Long menyilangkan tangannya dan menatap Guoming Yi dengan penuh minat. Dia tidak tahu mengapa Guoming Yi, yang jauh lebih lemah darinya, berani melawannya. Pada saat ini, Ah Hai, yang terbaring di tanah, menggunakan seluruh kekuatannya untuk berkata, hati-hati. Pedang iblis di tangan Guoming Yi dapat mengembun energi di ruang sekitarnya. Oh. Saat dia mengatakan ini, Lin Long memusatkan perhatiannya pada pedang pendek biru di tangan Guoming Yi. Benar saja, dia menemukan ada banyak tanda hitam berkedip di pedang pendek itu. Itu sama sekali bukan pedang rune biasa. Sebelum tanda hitam ini muncul, itu terlihat biasa saja. Sekarang setelah tanda hitam ini muncul, langsung berbeda. Jika bukan karena pengingat Ah Hai, mungkin aku akan ceroboh, pikir Lin Long. Jadi bagaimana jika kamu tahu, kamu bukan tandingan pedang iblis ini? Kata Guoming Yi sambil mengaktifkan pedang pendek di tangannya. Saat dia mengaktifkannya, aura iblis segera melonjak di permukaan pedang iblis. Kemudian, Lin Long bisa merasakan energi dalam kehampaan menyatu menjadi pedang iblis. Saat energinya melonjak, pedang iblis di tangan Guoming Yi menjadi lebih berbeda. Matilah, kamu musuh gerbang suci. Dengan raungan marah, Guoming Yi segera mengayunkan pedang pendek di tangannya dan menyerang Lin Long. Dalam sekejap, aura pedang yang dibentuk oleh aura iblis menebas Lin Long. Ekspresi Lin Long tetap tidak berubah saat dia menghadapi serangan lawannya dengan telapak tangannya. Dia tidak menyerang dengan santai. Sebagai gantinya, dia menggunakan tiga api spiritual, api spiritual logam, api spiritual es, dan api hati teratai ungu. Kekuatan dahsyat itu segera menyebabkan ekspresi Guoming Yi berubah drastis. Namun, dia masih merasa pedang iblisnya lebih unggul. Bagaimanapun, ia meminjam energi di kehampaan sekitarnya. Bang! Aura pedang Guoming Yi dengan kejam menebas energi telapak tangan Lin Long menghasilkan ledakan keras. 1069 Orang yang dikirim terbang adalah Guoming Yi. Meskipun pedang iblisnya dapat memadatkan energi di ruang sekitarnya, itu jauh lebih rendah daripada pedang iblis milik tetua tertinggi. Oleh karena itu, dia bukan tandingan Lin Long. Dia terlempar karena serangan kekuatan penuh Lin Long. Tidak hanya dia dikirim terbang, tetapi dia juga mati ketika dia menabrak tanah. Setelah memastikan bahwa Guoming Yi benar-benar mati, Lin Long segera berjalan ke sisinya dan mengambil pedang iblis yang masih dipegang erat oleh Guoming Yi di tangannya. Setelah memeriksanya dengan cermat selama beberapa saat, wajah Lin Long pertama kali menunjukkan sedikit senyuman bahagia. Ini karena dia menemukan bahwa pedang iblis itu diukir dengan beberapa kata kecil. Itu adalah istilah rune yang digunakan untuk mengendalikan pedang iblis. Dengan kata lain, dengan istilah rune ini, dia juga bisa mengaktifkan pedang iblis seperti yang dilakukan Guoming Yi. Setelah beberapa saat gembira, wajah Lin Long menunjukkan ekspresi penyesalan. Ini karena setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa pedang iblis itu rusak dan bisa roboh kapan saja. Oleh karena itu, jika dia memang ingin menggunakannya, dia harus berhati-hati. Setelah memastikan hal ini, Lin Long menyingkirkan pedang iblis itu dan berjalan ke sisi Ah Hai. Mendengar suara Lin Long, Ah Hai buru-buru membuka matanya dan berdiri untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Saudara Mudalin. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Lin Long bertanya. Saya baru saja meminum pil penyembuh dan merasa jauh lebih baik, jawab Ah Hai. Mem, itu bagus. Mengangguk, Lin Long bertanya lagi, dari mana dia mendapatkan pedang iblis ini? Baru saja, dia mengatakan bahwa dia bisa mencapai lokasi seribu api iblis melalui tempat ini. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan pedang iblis ini dari gua terdekat. Saat itu, saya menemukannya tergeletak di tanah. Saat saya mengambilnya, saya tahu bahwa itu bukan pedang biasa. Saat saya hendak mencobanya, gua minggi mengambilnya dariku. Mengingat aku memiliki hubungan yang baik dengannya, aku tidak ingin mengambilnya kembali. Ah Hai segera menjawab, saya mendapatkan pedang iblis ini dari gua terdekat. Setelah jeda, Ah Hai melanjutkan, setelah itu, Guo Mingi diam-diam melafalkan istilah rune pada pedang iblis dan mulai bereksperimen. Setelah percobaan, kami sangat senang karena itu sebenarnya seperti pedang iblis di tangan tetua tertinggi. Di saat itu, Guo Mingi memberitahuku bahwa dia akan menyimpannya untuk saat ini. Jika aku juga ingin menggunakannya, aku tidak akan bisa berkata apa-apa. Berbicara tentang ini, Ah Hai menggelengkan kepalanya. Tanpa diduga, setelah memasuki gua ini, dia benar-benar melancarkan serangan diam-diam ke arahku. Apakah begitu? Linlong mengangguk ketika mendengar apa yang dikatakan Ah Hai. Dia mengira mereka berdua pasti memiliki cerita rumit di balik cara mereka mendapatkan pedang iblis. Dia tidak menyangka mereka akan mengambilnya dari tanah. Mengenai apa yang dikatakan Guo Mingi tentang mencapai jiwa dewa dari api iblis segudang melalui tempat ini, itu hanyalah firasat. Menurutku itu tidak dapat diandalkan sama sekali. Namun, kehendak ilahi miliknya lebih kuat dari milikku. Mungkin itu mungkin, Ah Hai melanjutkan. Mem, Linlong mengangguk lagi. Setelah masuk, dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda melalui kekuatan spiritualnya. Tampaknya Guo Mingi mendapat informasi yang salah. Waktu tidak menunggu siapapun, aku akan meninggalkan tempat ini sekarang. Apakah kamu ingin tinggal di sini dan memulihkan diri, atau kamu ingin pergi bersamaku? Kata Linlong. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Ah Hai berkata, aku ikut denganmu. Linlong segera berjalan ke salah satu pintu keluar gua. Setelah menghancurkan lingkaran sihir Rize yang menghalangi pintu keluar dengan pukulan, Linlong berjalan keluar. Tidak ada yang berbeda di luar. Linlong lalu berjalan kembali dan sampai ke pintu keluar lain. Setelah menghancurkan lingkaran sihir Rize di pintu keluar ini, dia menemukan bahwa gua di seberang masih sama. Dengan kata lain, Guo Mingi salah merasakan. Selanjutnya, Linlong memimpin Ah Hai dan terus berjalan melewati gua. Setelah beberapa saat, mereka menemukan gua lain dengan lingkaran sihir Rize sederhana yang menghalangi pintu keluar. Namun, mereka tidak menemukan apapun di dalam gua tersebut. Saat mereka berjalan ke salah satu pintu keluar gua dan hendak berjalan keluar, bayangan hitam tiba-tiba melewati lingkaran sihir Rize di depan mereka. Itu adalah komandan tingkat dua. Sebelum Linlong mengerti apa yang sedang terjadi, komandan tingkat dua menyerang Linlong dengan pedangnya. Linlong segera membalas dengan telapak tangan. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Ah Hai, mundur. Mengetahui bahwa dia tidak bisa banyak membantu, Ah Hai hanya bisa mendengarkan Linlong dan mundur. Pada saat itulah komandan tingkat dua lainnya bergegas keluar dari pintu keluar lain. Lingkaran sihir raksasa ini tampaknya tidak menghalangi roh-roh jahat ini sama sekali. Begitu komandan tingkat dua lainnya muncul, ia segera bergegas menuju Ah Hai. Ekspresi Ah Hai langsung berubah. Sekarang Linlong dihadang oleh komandan tingkat dua yang pertama, dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk menghadapi komandan tingkat dua yang kedua. Hanya dengan dua gerakan, Ah Hai segera menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Untungnya, Linlong kuat. Dia segera menghabisi komandan tingkat dua yang pertama dan datang untuk membantu. Setelah beberapa saat, keduanya juga membunuh komandan tingkat dua yang kedua. Selanjutnya, mereka berdua terus berjalan melewati gua. Setelah sekian lama, mereka berdua masih tidak menemukan orang lain di dalam. Mereka tidak tahu apakah itu karena labirinnya terlalu besar atau karena mereka terus berputar ke arah datangnya mereka. Selama periode waktu ini, mereka menemukan banyak gua yang diblokir oleh susunan rune sederhana. Mereka menemukan bahwa banyak dari gua-gua ini mirip dengan yang baru saja mereka temui, dan ada roh-roh jahat yang sedang menyergap. Begitu mereka memasuki gua seperti itu, roh jahat akan segera masuk dan menyerang mereka. Untungnya, hanya ada paling banyak dua komandan tingkat dua setiap saat. Terlebih lagi, Linlong kuat, jadi itu bukan masalah besar. Jika hanya Ah Hai saja, dia pasti sudah lama mati. Jelas sekali, gua-gua ini tidak damai. Seperti yang dikatakan oleh Grand Supreme Elder, ada bahaya di mana-mana. Setelah beberapa saat, mereka berdua berjalan ke dalam gua batu dengan lingkaran sihir rune sederhana. Kali ini, tidak ada roh jahat yang muncul. Setelah dengan hati-hati mengamati lingkaran sihir Rize di dua pintu keluar, wajah Linlong menunjukkan sedikit kejutan. Ini karena dia menemukan bahwa bagian luar gua ini tampak berbeda dari sebelumnya. Namun, Linlong tidak bisa langsung mengetahui apa perbedaannya. Segera, Linlong memecahkan lingkaran sihir Rize di dua pintu keluar dan berjalan keluar satu per satu. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong mengerti apa yang sedang terjadi. Dua tempat mereka berada sekarang jelas berbeda. Mereka tidak lagi seperti labirin yang mereka alami sebelumnya. Mungkinkah mereka baru saja terjebak dalam labirin, dan itulah sebabnya mereka tidak dapat menemukan orang lain. Pikiran ini terlintas di benak Linlong. Jika tebakan ini benar, maka ada harapan bagi mereka untuk bertemu dengan orang lain dari sekte iblis. Setelah dia berbagi spekulasinya dengan Ah Hai, Ah Hai hanya bisa mengangguk setuju. 1070 Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua mendengar suara perkelahian tak jauh dari situ. Situasi ini langsung membuat mereka berdua sangat bahagia. Mereka bertemu orang-orang segera setelah mereka keluar, yang berarti mereka benar-benar terjebak di dunia rahasia. Namun, mereka hanya akan tahu apa yang terjadi setelah mereka bertemu orang-orang itu. Mereka berdua mempercepat langkahnya dan segera sampai di depan gua tempat asal suara perkelahian. Dari jauh, Linlong melihat tiga murid sekte iblis bertarung sengit dengan dua komandan kelas dua. Sekarang pertempuran akan segera berakhir, kedua komandan kelas dua itu jelas bukan tandingan ketiga murid sekte iblis. Setelah beberapa saat, dua komandan kelas dua itu langsung dibunuh oleh tiga murid sekte iblis. Guoxian, Wang Tong, Luo Jun. Ini bagus. Akhirnya aku menemukan kalian. Saat ini, Ah Hai sangat senang saat dia berjalan menuju orang-orang itu. Jelas sekali dia sangat akrab dengan ketiga orang ini. Mendengar suara tersebut, ketiganya langsung berbalik. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Ah Hai, mereka tidak bisa menahan senyum. Namun, ketika mereka melihat Linlong di belakang Ah Hai, wajah mereka terlihat aneh. Meskipun ekspresi seperti itu terlintas dalam sekejap, Linlong masih menangkapnya. Saudara Mudalin, Ah Hai, senang sekali kamu masih hidup. Mereka bertiga langsung tersenyum. Sepertinya kita baru saja terjebak dalam labirin. Setelah lama mencari, akhirnya kita sampai di sini. Bagaimana situasinya sekarang? Ah Hai segera bertanya. Kamu terjebak dalam labirin. Salah satu dari tiga orang itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak menemukan labirin apapun. Ah Hai mau tidak mau bertanya. Bukan, di dalamnya semua gua batu. Meski mirip, tapi tidak seperti labirin yang membuat orang pusing dan kehilangan arah. Kata salah satu dari tiga orang tersebut. Bagaimana situasi di sini sekarang? Ah Hai mengulangi apa yang dia katakan tadi. Ketiga orang itu saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berkata. Saat ini, ketua sekte menemukan beberapa dari kita dan mendirikan benteng. Lalu, dia meminta kita keluar dan mencari yang lain. Karena itulah maka kami datang ke sini dan bertemu kalian. Apakah kamu menemukan jiwa dewa dari seribu api iblis? Ah Hai bertanya lagi. Belum. Tempat ini terlalu besar. Tidak ada informasi sama sekali. Orang yang berbicara itu menggelengkan kepalanya lagi. Apakah iblis itu mengikuti kita? Bagaimana dengan tetua tertinggi? Apakah dia berhasil melarikan diri dan memasuki tempat ini dengan selamat? Ah Hai bertanya. Apakah iblis itu mengikuti kita masuk? Kami sudah lama berada di sini. Tapi kami belum pernah bertemu iblis itu. Saya pikir dia tidak membunuh saat masuk. Adapun penatua agung, kami juga tidak melihatnya. Kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Jawab salah satu dari mereka. Begitukah, kalau begitu bawa kami ke poster depan, kata Ah Hai. Bentengnya, tidak jauh dari sini. Kita bisa pergi ke sana kapan saja. Namun, labirin yang kamu sebutkan telah menarik minat kami. Mungkin ada jiwa di dalam labirin tersebut, kata salah satu dari ketiganya. Orang ini tinggi dan kurus, dan terlihat cukup cerdas. Luo Jun, jika kamu mengatakannya seperti itu, menurutku itu mungkin. Lagipula, labirin itu sangat besar. Tidak mengherankan jika ada roh di sana. Bahkan aku, Ah Hai terdiam dan menatap Lin Long, yang sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia ingin memberitahu Lin Long tentang Pedang Iblis, tetapi ketika dia ingat bahwa Pedang Iblis sudah ada di tangan Lin Long dan Lin Long mungkin tidak mau mengatakannya, dia segera menelan kata-katanya. Bahkan apa, mendengar kata-kata Ah Hai, mata Luo Jun langsung berbinar. Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengatakan bahwa kita akan menemukan beberapa lingkaran sihir raksasa sederhana di beberapa gua. Lingkaran sihir raksasa ini akan menghalangi jalan keluar, tapi sangat sederhana. Mereka dapat dihancurkan dengan pukulan sederhana, Ah Hai mengoreksi dirinya sendiri. Itu dia. Oh, sebenarnya ada runic magic array. Kalau begitu kita harus pergi dan melihatnya. Ah Hai, segera bawa kami ke sana. Luo Jun segera berkata. Benar, Ah Hai, bawa kami ke sana untuk melihatnya, dua orang lainnya setuju. Namun, menurutku kita harus mencari Master Sekte dan yang lainnya terlebih dahulu dan memberitahu mereka tentang hal ini sehingga mereka bisa datang dan melihatnya, kata Ah Hai. Ah Hai, meski kita tidak jauh dari kubu, namun tetap memakan waktu. Bola Bali hanya membuang-buang waktu. Dengan sepengetahuanku, kemungkinan besar aku bisa melihat sesuatu. Mungkin kita menang, bahkan tidak perlu merepotkan Master Sekte dan yang lainnya. Jadi, akan lebih baik jika Anda membawa kami ke sana dan biarkan kami melihatnya, kata Luo Jun. Ya, Luo Jun sangat berpengetahuan. Dia tahu segalanya di bawah langit. Mungkin dia benar-benar akan menemukan sesuatu dan kita tidak perlu bola balik. Dua orang lainnya setuju lagi. Ini, setelah ragu-ragu sejenak, Ah Hai memandang Lin Long dan berkata, Saudara muda Lin, bagaimana menurutmu? Mungkin kakak senior benar-benar bisa melihat sesuatu, kata Lin Long dengan tenang. Ah Hai, karena kakak muda Lin berkata demikian, Mengapa kamu masih ragu-ragu? Luo Jun segera memukul saat setrika masih panas. Baiklah, ayo pergi. Ah Hai mengangguk. Dia awalnya dibujuk oleh Luo Jun, tetapi karena Lin Long yang membawanya ke sini, dia tentu saja harus meminta pendapat Lin Long. Karena Lin Long sudah mengatakannya, dia tidak memaksa. Segera, Ah Hai memimpin Luo Jun dan yang lainnya kembali ke tempat mereka datang. Tadi mereka tidak pergi jauh, jadi mereka segera menemukan tempat mereka keluar. Namun sesampainya di tempat tersebut, wajah Ah Hai langsung menampakkan ekspresi terkejut karena gua batu aslinya telah menghilang. Setelah berjalan cukup lama, mereka sama sekali tidak menemukan gua batu yang sangat membingungkan itu. Melihat situasi ini, Luo Jun dan yang lainnya langsung mengerutkan kening. Ah Hai, kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Ah Hai menunjuk ke sebuah batu di sampingnya dan berkata, Benar. Saya baru saja keluar dari sini. Saya masih ingat batu yang tampak sangat aneh ini. Sekilas, batu ini tampak seperti komandan tingkat dua. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu sama sekali tidak tampak seperti itu. Ini sangat aneh. Luo Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, batu ini memang sedikit istimewa, tapi tidak mengherankan kalau batu ini muncul di tempat ini. Yang terpenting, tidak ada gua batu yang membingungkan di sini. Ah Hai hanya bisa berkata tanpa daya, kalau begitu, kemungkinan besar labirin ini tersembunyi. Saat ini, Wang Tong berkata, jika Anda tidak dapat menemukannya, lupakan saja. Sepanjang jalan, mereka bertiga melakukan perkenalan diri yang sederhana, jadi Lin Long mengenal mereka. Wang Tong dan Guo Xian sama-sama sangat tinggi dan berpenampilan biasa. Mereka tidak terlihat secerdas Luo Jun. Kalau begitu ayo kembali, kata Luo Jun. Segera, kelompok itu berbalik dan kembali ke tempat mereka datang. Sepanjang jalan, Lin Long, yang telah mengamati dengan cermat, menemukan bahwa mereka bertiga berkomunikasi dengan transmisi suara rahasia dari waktu ke waktu. Sepertinya mereka sengaja menyembunyikan sesuatu dari dia dan Ah Hai. Jika bukan karena telekinesis ilahi yang kuat, dia tidak akan menemukan ini sama sekali. Selain komunikasi semacam ini, mereka bertiga juga berpura-pura memandangnya secara tidak sengaja dari waktu ke waktu. Sengaja sinaskapa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.